Intro Cedera Sadio Mane absen di Piala Dunia 2022 Kabar kurang sedap untuk penggemar Senegal dan juga Sadio Mane Penyerang 30 tahun itu mengalami cedera jelang Piala Dunia 2022 Kepada Sky Sport, Nagelsmann mengatakan Penyerang sejap timnya mengalami benturan di bagian atas tulang keringnya LQB menyebut, Sadio Mane bakal absen beberapa pekan akibat cedera tendonya itu Dengan absen beberapa pekan, maka Sadio Mane dipastikan bakal absen berlagak di Piala Dunia 2022 Qatar Pep Guardiola Piala Dunia 2022 Piala Dunia 2022 Qatar tinggal menghitung hari Tetapi beberapa pemen bertumbangan sebelum dikelarinya Piala Dunia 2022 Nama seperti Paul Pogba, Diko Jota, Ngo Locante Hingga Rizim harus mengubur mimpi tampil di pentas dunia Akibat cedera saat membela klub masing-masing Perkhilatan Piala Dunia pada musim dingin ini pun dihujani kritik dari berbagai pihak Salah satunya datang dari manajer Manchester City yakni Pep Guardiola Jurutaktik 51 tahun itu mengkhawatirkan Nasib para pemain yang dihantui cedera sebelum turnamen itu berlangsung Hal tersebut jelas merugikan pemain yang berhasrat tampil di Piala Dunia Selain Blatter, UEFA bantu Qatar jadi tuan rumah Piala Dunia 2022 Penunjukan Qatar terjadi pada Desember 2010 Dengan berhasil mengalahkan Amerika Serkat dalam putaran terakhir voting Qatar unggul 14.8 atas Amerika Serkat dalam voting yang dilakukan 22 anggota komite dari FIFA Menurut pengakuan dari Blatter, 4 dari 14 suara yang didapatkan Qatar merupakan pemberian dari UEFA Negaranya terlalu kecil, sepak bola dan Piala Dunia jauh lebih besar Namun berkat tempat suara dari pelatini dan timnya Piala Dunia akhirnya dikelar di Qatar ketimbang di Amerika Serikat Itulah kebenarannya ujar Sabredder kepada harian Swiss Francis Umumkan Squad Piala Dunia 2022 Timeless Francis mengumumkan squad untuk Piala Dunia 2022 Tidak ada kejutan dari nama-nama yang masuk ke tim Les Plus tersebut Walaupun belum fin, Raffaello Varane, Lucas Hernandez dan juga Presnel Kimpembe tetap dipanggil Kejutan terjadi ketika pick Liverpool Yane Ibrahim Makunate dipanggil bersama William Saliba Di tengah hanya adilin Rabiot yang punya pengalaman di level internasional bersama Perancis Karim Benzema, Gilang Mbappe, Oliver Giroud dan juga Anton Griezmann Akan diandalkan untuk bisa mendulang gol Dan berikut adalah squad lengkap Timeless Francis Piala Dunia 2022 Gareth Bale dilarang main golf selama Piala Dunia 2022 Pada ajang Piala Dunia 2022 nanti, Gareth Bale diharuskan benar-benar fokus kepada Wales Ia dilarang menyalurkan hobinya bermain golf selama di Qatar Hal itu diungkapkan pelatih Wales yakni Ropes Ini karena padanya jadwal Piala Dunia 2022 Akibat dikelar di tengah musim kompetisi Liga-Liga Eropa Gareth Bale memang menyukai golf Kalau di Real Madrid, ia bahkan dianggap lebih fokus kepada golf ketimbang sepak bola Anggapan ini muncul saat performa Gareth Bale menurun drastis di musim-musim terakhirnya bersama Real Madrid Gary Neville tak yakin Arsenal bisa juara Liga Premier Inggris Arsenal sedang dalam laju mantap di musim ini Hasil-hasil bagus itu mengantarkan Arsenal ke puncak kelas semain sementara Liga Premier Inggris Dengan koleksi 34 poin Tak sedikit, banyak pihak yang berani menyebutkan Bahwa Miriam London bakal mengakhiri musim dengan titel juara Namun pendapat berbeda justru diluntarkan oleh Gary Neville Menurutnya, Arsenal punya kecenderungan tampil jeblok setelah Natal dan juga tahun baru dalam beberapa musim terakhir Oleh sebab itu, Gary Neville meragukan Arsenal bisa meraih juara Liga Inggris di musim ini Dia lebih menjagokan sang rival Manchester City dalam persaingan juara Lewandowski reis sepatu emas Eropa Robert Lewandowski menerima sepatu emas Eropa 2022 Ini merupakan gol dan suku kedua yang didapatkan penyerang asal Polandia tersebut Lewandowski pada musim terakhirnya bersama Bayer Mocen masih tampil tajam Dia membuat 35 gol di Bundesliga Meski gagal menyamai torihan 41 gol dua musim yang lalu Yang memancarkan rekor di kompetisi tersebut Bagi Lewandowski, ini adalah gelar sepatu emas kedua beruntun setelah tahun yang lalu Lewandowski menyamai banyak pemain top Eropa yang pernah dua kali merebut gol dan suku tersebut Seperti Godmuller, Henry Henry, Diego Forlan, dan juga Luis Suarez Lewandowski juga menjadi pemain ketiga Barcelona yang merebut sepatu emas setelah Messi dan juga Suarez Cargher terkejut dengan rencana FSG melepas ke pemilikan Liverpool Mantan bertengah Liverpool, Yanny Jamie Cargher terkejut dengan rencana FSG untuk melepas ke pemilikan Liverpool Cargher menilai ada pertimbangan dan kondisi tertentu Yang akhirnya membuat FSG berniat untuk mengambil langkah tersebut FSG dinilai mampu membawa Dreds meraih kesuksesan Bahkan Cargher menilai model pengelolaan Liverpool menjadi contoh buat klub yang lain Cargher tetap di Liverpool meskipun FSG borki FSG membuat kabar mengejutkan akan menjual sebagian sahamnya kepada calon investor yang baru Kabarnya FSG bahkan siap menjual Liverpool apabila ada tawaran yang bagus Ada kekhawatiran bagi klub bakal pergi Jika pengganti dari FSG nantinya tidak cocok Padahal pria asal Jerman tersebut masih punya kontrak sampai tahun 2026 di Neville Terkait masa depannya tersebut klub memastikan akan menghormati kontraknya Dan tidak akan meninggalkan klub sekalipun berganti pemilih Tampil bagus di Liverpool, Mohamed Salah dipuji legenda Manchester United Legenda Manchester United Gary Neville menyebut bahwa Mohamed Salah Sudah kembali ke performa terbaiknya Dan tanpa berada di level yang berbeda dibandingkan rekan-rekan setimnya Ia sempat kesulitan mencetakkan gol secara rutin Namun belakangan ini sepertinya Mohamed Salah sudah kembali ke performa terbaiknya Pesalah tampil api ketika melawan Manchester City Demikian juga saat Liverpool berhasil mengalahkan Tottenham Gary Neville menambahkan bahwa Mohamed Salah tak sekedar kembali ke level terbaiknya Ia sekarang tanpa berada di level yang berbeda dengan rekan-rekannya yang lain di Liverpool Graham Potter beri semangat kepada Rhys James Citra yang menempat Rhys James mendekati bela dunia 2022 menjadi pukulan telak bagi banyak pihak Namun manajer Chelsea yaitu Graham Potter memberikan semangat kepada anak asuhannya tersebut untuk tidak burung James tidak sendirian merasakan kekecewaan tersebut Timnas Inggris dan juga Chelsea juga sama kecewanya Karena pemain terbaik yang bisa dimainkan justru sedang citerang James dipastikan akan absen sekitar 2 bulan Atau baru sembuh diperkirakan pada pertengahan Desember mendatang Arsenal bertekuk kutut ketika meladani Braxton dalam level putaran ketiga Karabokam The Gunners menyerah dengan skor akhir 1-3 Pertandingan di Emirates Stadium jelas tidak berjalan sesuai harapan Arsenal Pasukan dari Mikkel Arteta main api dan sempat dominan di awal laga Tetapi mereka tidak bisa mempertahankan momentum tersebut Arsenal unggul terlebih dahulu lewat gol dari Edike tadi menit ke-20 Namun kemudian Braxton membalikkan kedudukan melalui gol dari Danny Welwig Kormitoma dan juga Tarik Lenteng Hasil ini membuat Arsenal kekelolos menuju babak selanjutnya Manchester City menang atas Chelsea Manchester City memukul Chelsea dengan skor akhir 2-0 dalam duel putaran ketiga Karabokam Dan Mahrez dan Julian Alvarez membawa Manchester City unggul cepat di babak yang kedua Chelsea terus melawan setelahnya tetapi Man City masih terlalu unggul Hasil 2-0 ini memastikan langkah Chelsea ke putaran keempat Karabokam Komin ke leher jadi pahlawan milik Liverpool Liverpool nyaris malu di hadapan pendukungnya sendiri pada putaran ketiga Karabokam Untungnya Komin ke leher menjadi penyelamat di babak adu penalti melawan Derby County Nabil Kansiko cadangan Dres sempat kesulitan selama 90 menit untuk bisa mencetakkan gol Meski unggul dari segala aspek Derby County berhasil memaksa skor imbang 0-0 Pertandingan pun dilanjutkan di babak adu penalti Liverpool sempat dibuat cemas gara-gara tendangan Stephen Bacetic diselamatkan Kemudian tendangan dari Roberto Firmino melambung tinggi Untungnya nasib buruk tersebut terbantu dengan penampilan gemilang ke leher di bawah Mr. Gawang Kipar kedua Liverpool itu melakukan tiga penyelamatan yang membuat Liverpool menang adu penalti 3-2 Ancelotti mengaku performa Real Madrid mengalami penurunan Sebagaimana yang diketahui dalam lima pertandingan terakhir Penampilan Real Madrid memang tak begitu konsisten baik di ajang Liga Spanyol maupun di Liga Champion Sejak mengalami kekalan pertama melawan RB Leipzig di ajang Liga Champion Performa Los Blancos memang terus menurun Dari empat laga terakhir, Luka Modric dan kawan-kawan tercatat hanya mampu meraih satu kali kemenangan Satu kali imbang dan dua kali menelan kekalahan Ancelotti desak Florentino Perez Boyung dua pemain bintang Serie A Italia Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti disebut-sebut Tengah mendesak presiden Real Madrid Gianni Florentino Perez Untuk bisa mendatangkan Victor Ossiman dan juga Rafael Yao Dua pemain tersebut dinilai bisa menjadi meningkatkan kualitas lini serang milik Los Blancos Perkrutan dua pemain tersebut juga dianggap sebagai respon dari kegagalan mendatangkan Gylian Mbappe pada awal musim ini Ancelotti meminta Perez untuk melakukan apapun demi bisa mendatangkan Leo dan juga Ossiman Pada jendela pusat transfer pertengahan musim ini Manchester United dan Everton diklaim sudah buka negosiasi soal rencana kepindahan Luxau Manchester United dilaporkan membuka peluang untuk melepas pikiri mereka yakni Luxau Iblis Merah bagian disebut-sebut sudah mulai membuka negosiasi dengan Everton terkait ke pindahan Luxau tersebut Pelatih United Gianni Eric Ten Hag dilaporkan khawatir dengan rekam jejak cedera dari Luxau Mantan piksa Yapsad Hamdan tersebut dinilai begitu rentan mengalami cedera Pada musim lalu Luxau terpaksa absen dalam 18 lagu lantaran mengalami cedera Sporkida melaporkan meski performa Luxau cukup baik Manchester United dikabarkan tetap terbuka dengan kemungkinan melepas Luxau Manchester United bahkan telah memulai negosiasi dengan pihak Everton Dan pembicaraan negosiasi tersebut kini masih terus berjalan Lupakan Franky De Jong, Manchester United fokus kejar gelendang timnas Argentina Awalnya Ten Hag ingin mendatangkan Franky De Jong dari Barcelona Sang gelendang dinilai punya kemampuan yang cocok untuk gaya bermainnya Laporan dari record mengklaim bahwa Ten Hag ini sudah move on dari De Jong Yang dikabarkan tertarik untuk bisa mengamankan jasa Enzo Fernandes dari Benfica Fernandes dikabarkan sudah dipantau Manchester United sejak ia masih bermain di River Plate Namun yang membuat Eric Ten Hag terkesan adalah ketika ia pindah ke Benfica pada musim panas kemarin Setan Wera dikabarkan sudah mengirimkan perwakilan untuk melakukan diskusi Dengan sang aken timnas Argentina tersabun Manchester United dan Ronaldo dilaporkan sepakat berpisah pada Januari Cristiano Ronaldo dikabarkan bakal meninggalkan Manchester United pada bursa transfer Januari mendatang Ronaldo memiliki hubungan yang rumit dengan sang pelatih Eric Ten Hag Yang sempat minta dijual klub pada bursa transfer musim panas yang lalu Dikutip dari Tribal Football Ronaldo disebut telah mendapatkan resto dari Iblis Merah untuk bisa meninggalkan Old Trafford pada Januari nanti United berharap bisa menerima tawaran Ronaldo usai piala dunia Di tengah kemungkinan legendar Real Madrid itu kembali ke Sporting Lisbon Terima kasih telah menonton